Intro Blackpals pernah gak sih ngalamin pelak mobil kesayangan rusak atau tergores? Nah kalau pernah pastinya bete dan nyesek banget ya. Apalagi kalau pelaknya itu mahal bahkan langka. Eits tunggu dulu, kali ini gue bakal ngajak lo ke Europe Pollution. Sebuah bengkel yang khusus menerima berbagai urusan velg. Bengkel yang berada di wilayah Condit, Jakarta Timur ini bisa repair, repaint, repolish, bahkan nge-custom velg kesayangan lo biar tampilannya lebih stand out. Gak cuma itu, bengkel yang juga pemain lama di dunia modifikasi khususnya sektor velg ini juga menjual belikan velg-velg kece hingga branded. Gak pake lama, yuk langsung aja ikutin gue yang sekarang lagi OTW ke Europe Pollution. Gaspol! Hai, bro! Hai, Maya! Halo! Gimana, susah nggak cari tempat ini? Gampang sih kan di pinggir jalan ya. Dan nggak macet ya? Ya, betul. Nah, ini bengkel sangat unik sekali. Karena biasanya kalau perbengkelan itu lo modif mobil, benerin mobil. Tapi ini khusus untuk repaint, repair, dan juga custom velg. Langsung aja kita ketemu Brodian ya. Lalu, let's go! Pels, gue di Iwan dari Eurovolution. Eurovolution itu awalnya berdiri tahun 2009. Nah, awalnya tuh gue jualan velg sih sebenarnya. Belum servis ya. Cuman baru mulai servis itu di tahun 2012. Awalnya itu sebenarnya gue iseng-iseng. Karena waktu itu gue nggak ada kerjaan dan ngelamar kerja di mana-mana juga ditolak. Jadinya gue mutusin buat dagang pertama. Sama gue dagang velg itu tahun 2008. Itu OM-M40, BMO E30. Waktu itu gue beli 1 jutaan ya. Terus gue jual 1,3. Waktu itu gue dapet untung 300 ribu pertama kali. Hai, pals! Jadi, pas pertama kali gue dateng ke bengkel ini nih, gue bener-bener kayak ngerasa, wow, seriusan. Berarti nggak salah tuh yang dibilang sama si Iksan kalau misalnya ada bengkel yang bener-bener cuma ngurusin dunia pervelgan aja. Impresi pada saat gue dateng ke sini itu sangat menarik sekali. Karena jajaran velgnya itu banyak banget. Dari yang sport, dari yang VIP, elegan, dan segala macam. Sangat komplit sekali. Dan juga alat-alat di sini itu sangat menurut gue itu proper ya. Karena dia bisa bikin velg yang tadinya rusak atau yang grepes-grepes, itu bisa langsung kinclong lagi. Nah, bro, ini mayang. Dia tuh penasaran banget sama custom velg. Karena tadi gue jelasin nih, bisa repair, repaint, dan juga custom. Nah, kalau custom tuh sebenarnya gimana sih, dia? Kalau custom tuh, kita kan ada custom warna ya, finishing ya. Finishing tuh kayak, ini rose gold brush, ini smoke brush. Jadi di sini ada ruangan custom-nya sendiri ya? Iya di atas. Nah, bengkelnya itu punya dua lantai. Nah, di lantai bawah nih, lantai satu tempat gue sekarang, tadi tuh gue liat di depan, ada alat dan mesin-mesin buat repair velg-velg. Nah, kalau di lantai dua, itu adalah tempat repaint, repolish, dan juga jajaran velg-velg yang udah di custom keren-keren. Nah, mayang. Lu kan pengen banget ngerti custom velg. Itu kan ada di atas tadi, bro, ya? Nah, lu ke atas duluan, gue sama bro Diwan, gue mau liat repair velg dulu. Nah, nih bro, ini lagi diapain ini, bro? Ini kan velg customer, Pak Yang, nih, Mas. Nanti kita ngebuka dulu tuh, bahannya dibuka dulu. Abis itu, baru kita lanjut ngepress. Nah, ini lagi proses ngepress, Pak Yang, nih. Oh. Ini di mesin. Nah, ini bisa ditungguin, nih. Ini 15 menit paling. 15 menit? 15 menit. Cepet itu? Iya, cepet kok. Terus begitu, customer bisa ngeliat langsung prosesnya. Iya, ini kalau misalnya yang seperti ini, ini biasanya karena apa, nih, bro? Ini karena impact di jalan, Mas. Kena lubang, biasanya. Oh, gitu, iya? Lubang, tutup gout. Itu bisa bikin separah, ini? Iya, bisa. Nah, itu kita mulai press, tuh. Oh, iya, itu naik, tuh. Naik, tuh. Oh. Nanti dia akan hitung lagi pakai alat ini, nih. Betul, betul. Wah, ini dibakar diapain, nih, Bro? Ini kita dipanasin, biar materialnya itu lentur, Mas. Nah, ini yang bikin gue terkejut. Ternyata repair velg itu nggak perlu ditinggal berhari-hari. Kalian bisa datang, dan di hari yang sama itu bisa langsung sempurna lagi. Nah, Bro, Diwan, ini kan dipanasin, diketokotok, dipress, lah, tadi, ya. Itu kan ada bekas-bekasnya, itu ngilangnya gimana? Ini kan karena peyangnya di bagian depan, jadi kita harus repolis ulang. Oh, repolis ulang. Nah, kalau peyangnya bagian belakang sih nggak usah. Nggak usah. Kalau bagian depan, kita harus repolis ulang lagi, kita bersihin lagi velgnya biar balik semula lagi, kan. Repolisnya di mana, nih? Di belakang, Mas. Boleh kita lihat nggak? Yuk. Nah, ini, Bro, yang habis di-repolis, nih. Bener, bener. Ini pelek habis kita repolis, karena kan ini teripis. Jadi mukanya bisa dicopot. Nah, ini yang tadi ngerjainnya di belakang tadi, ya? Jadi ngerjainnya di belakang. Jadi ini udah jadi, nih. Ini udah bening, repolisnya. Ini kan habis di-press, nih, peyang tadinya. Udah di-press, ini ada bekasnya di sini, udah di-repolis, baru setelah itu kita bongkar pasang, kita rakit lagi. Oke, nah, repolis ini pengerjainnya berapa lama, nih, Bro? Repolis juga paling, kalau misalnya velgnya kayak gini, sejam dua jam, lah, ya. Oh, cepet juga, ya? Cepet juga, bro. Cepet juga, bro. Kita tuh kalau bisa sehari jadi, sehari jadi aja. Sehari jadi. Nah, harganya, nih? Oke. Repolis ini estimasi Rp175-Rp215.000. Tergantung dari diameternya? Tergantung diameter, tergantung apa ada pernis bawaan, apa mesti ngerontok kincet dulu. Oke. Nah, yang terakhir gue masuk ke ruang display. Jujur, dari bagian-bagian mobil yang paling gue suka itu adalah velgnya. Nah, di dalam ruangan itu gue bener-bener ngeliat banyak velg-velg yang udah dimodifikasi, yang udah di-repair, yang udah di-repair, pokoknya keren-keren banget. Kayaknya gue bau, deh, satu set-nya. Wah, bagus-bagus banget. Wih, mayan betah bener. Iya, dong. Keren-keren banget, nih, di sini. Ada yang mau gue tanya ini. Apa tuh? Kalau yang ini, bro, ini kenapa dia velg-velgnya kecil sendiri ya, bro? Oh, ini velg BC Force, ini yang mau kita custom nih. Oh, ini yang mau di-custom ya? Jadi, apa namanya, ini face-nya doang. Baru nanti kita kasih barrel di belakang sini, sama lips di atas sini. Jadinya nanti dia bakal celong gitu lah. Nanti akan kayak gini gitu ya. Ini ukurannya emang beda-beda ya, bro? Iya, bener. Yang mobil beda-beda? Beda-beda. Oke. Kalau yang sulit tuh nge-custom velg yang kayak apa sih, bro? Kalau yang susah itu adalah, misalnya orang mau up-size. Jadi face-nya dipotong, diambil, terus masuk ke barrel velg lain. Kan? Karena itu kan harus ngukur face-nya presisi, nggak boleh sampai salah gitu. Custom velg dilebarin itu, kita biasanya sih hanya nerima jasa. Tapi kalau mau kita bantu buat order parts-nya juga bisa sih. Karena kalau buat jasanya aja, itu sealant ulang sama ngerakit itu sekitar Rp. 225.000 per velg. Itu sealant ulang biar dia, apa namanya, biar dia bisa dilebar, apa dibuka terus dipasang lagi lips-nya gitu. Bro, kalau bagian spare part-nya nih, lo bikin atau beli dari luar atau gimana nih? Kita pasti order dari luar. Oh, oke. Bro, ini kan bisa di-custom nih ya. Maksud tuh di-custom tuh, apa sih yang di-custom dari si velg-velg ini? Biasanya kita custom dilebar, lebih celong lips-nya atau di-upsize. Oke, untuk custom velg nih, contohnya ini adalah velg legendaris Brabus Monoblok 3, 3-piece. Dimana jumlah ball pattern-nya itu di sini 35-piece. Nah, jadi velg ini bisa di-custom, lebarnya sesuai keinginan customer. Misalnya dia mau lebar 8 atau mau lebar 9, 10 sih, bebas gitu. Untuk biayanya itu, sepasang aja tuh, lips aja sekitar 7-8 juta sepasang. Tapi kalau misalnya mau, biasanya lagi famous tuh upsize. Misalnya mau di-upsize dari 17 ke 18, itu berarti beli kit barrel sama lips dari luar, itu sekitar 33-35 juta per set baru. Kalau biaya jasa pasangnya itu sekitar Rp. 225.000 per velg. Bro, ini segini banyaknya velg buat dijual atau koleksi lo aja nih? Di sini kebanyakan sih velg-velg restore punya customer. Jadi kalau kita lebih ke service atau repairs ya, kita jualan hanya sampingan aja. Kadang beberapa set, tapi kebanyakan sih mostly 90% velg customer di sini. Ini kalau kita bicara ukuran ring 19 aja, seperti ini bisa hampir 90-100 juta. Kalau misalnya biaya servisnya di atas 1,5 juta, biasanya free buat ongkir baliknya. Sampai Kalimantan, Papua aja juga. Berarti mereka copotin dari sana, paketin ke sini pakai ekspedisi, kita kerjain, kita kirim balik ke sana. Kalau tadi gue dengerin kan harga itu murah, berarti bisa jadi ngirimnya lebih mahal ya? Pernah begitu. Lebih mahal ngirim daripada repairnya. Nah, pernah nggak sih ada orang-orang kayak artis atau tokoh-tokoh terkenal yang service di sini? Itu terakhir itu yang konstan di sini sering tuh Goffar Hilman. Oh, oh iya sih. Goffar Hilman tuh sering sekali ke sini gitu, udah berapa set dia ada proyekan sih. Terakhir itu buat Mercedes dia yang station wagon yang hijau tuh, kita bikin gold. Berarti custom? Custom, jadi face-nya gold, lip-nya repolis, terus bongkar pasang, tripis, segala macam. Bro, ini pertanyaan terakhir nih ya dari gue nih. Gue tuh part dari mobil yang paling gue suka tuh velg. Nah, tapi karena lo di sini menjual, belikan velg, abis ini sebenarnya aktif velg buat lo? Velg itu buat gue ya tetap mahkotanya mobil sih. Karena mobil buluk aja tuh nggak dicuci gitu misalnya. Debuan, tapi velgnya kinclong dan banyak di semir tuh mobil bisa jadi cakep. Tapi sebaliknya, kalau misalnya mobilnya mulus, abis dari salon misalnya. Tapi velgnya nggak enak dilihatnya, pasti mobilnya juga jadi kurang enak di mata sih itu aja. Nggak semua velg mahal itu pasti bagus ke mobil. Dan nggak semua velg murah itu pasti jelek ke mobil itu. Karena itu kayak botol ketemu tutupnya gitu. Arus pas ya? Arus pas gitu. Misalnya contoh aja S-Class W140 tahun 1996 misalnya. Nah itu coknya pakai ini kalau gue bilang. AMG Aero 19 atau pakai Barabus Monoblock 3. Yang mahal tadi nih? Yang mahal tadi. Oke. Misalnya kita kasih velg Ford mungkin HRE atau rotiform terbaru yang harganya hampir 200 juta. Tapi ke mobil itu belum tetap cocok. Tetap di mata gue lebih cocok velg ini atau velg itu. Jadi biasanya customer lo suka ini juga ya, konsul dulu gitu? Bisa, betul dan mencocokkan era mobilnya. Gaya juga masuk sih. Jadi kan ada velg kayak mobil Eropa kan lebih ke ngeliat desain ya. Desainnya lebih elegan, terus bannya mungkin agak tipis biar cakep. Tapi kalau mobil Jepang, kita lebih bicara performa. Pelaknya harus enteng, bannya harus ngotak. Kalau Jepang tuh? Kalau Jepang, buat manuver. Oke. Berarti mobil gue daily sama buat balapan, pelaknya juga harus sesuai nih ya? Betul. Betul. Bro Diwan, sorry banget nih gue potong nih. Ini kalau kita dengerin Mayang ngobrol terus ini gak akan ada habis. Gue bakal nanya terus ya. Tadi itu di bawah udah rame banget. Jadi kayaknya nih, gue thank you banget. Gue sama Mayang udah main-main kesini, udah diajarin segala macemnya. Kita juga gak mau nyita waktu lebih banyak lagi kan. Santa itu. Nanti gue bawa velg sama Mayang kesini. Boleh, boleh. Oke? Gue tunggu deh. Gue mau meet dulu ya. Thank you bro ya. Sampai ketemu ya. Nah setelah seharian gue ngubek-ngubek nih di bengkel Eurovolution ini, gue bener-bener ngerasa happy banget. Pertama, ini pengunjungnya rame banget. Dari tadi gak berhenti-berhenti. Yang kedua, gue nemuin banyak velg-velg lucu dan keren banget. Sampai gue naksir nih kayaknya gue pengen beli deh. Nah yang ketiga, gue juga bisa ngelihat proses repair, repaint dan juga repolis velg-velg kece-kece. Overall setelah seharian gue main di Eurovolution ini, gue melihat bagaimana proses repaint, repair dan juga custom velg. Dan juga di sini, kalau misalkan kalian velgnya rusak di jalanan ya, itu gak perlu nunggu lama-lama bisa langsung sehari jadi. Dan harganya sangat-sangat masuk akal. Jadi kalau misalkan kalian punya kendala dengan velg kalian yang kena lubang, atau mungkin ada retak dan segala macem, langsung aja ke Eurovolution. Oke Pals, jangan lupa like, subscribe dan juga komen di YouTube channel Black Experience. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!